Rumah milik pasangan lansia di Kabupaten Madiun Ludes terbakar pada minggu pagi saat warga tengah melaksanakan sholat id. Uang senilai 57 juta rupiah, perhiasan beserta seluruh isi rumah termasuk satu set gamelan hangus terbakar. Sebuah video amatir yang direkam warga memperlihatkan sebuah rumah di desa Krebet, kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun terbakar pada minggu pagi. Rumah terbakar sekitar pukul 6 saat warga sekitar melaksanakan sholat id di masjid. Rumah tersebut dihuni oleh pasangan lansia, Siam, 72 tahun, dan Saiman, 89 tahun. Saat terbakar, Siam, penghuni sedang keluar rumah mencari sang suami. Namun saat kembali, api sudah berkobar dan membesar. Warga yang mengetahui api membesar tak bisa berbuat banyak dan langsung menghubungi pemadam kebakaran. Sebanyak tiga unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Akibat kebakaran ini, rumah pasangan lansia tersebut hangus rata dengan tanah. Uang senilai 57 juta rupiah yang sedianya untuk memberi sapi yang disimpan di kasur turut terbakar. Sementara rumah dan seluruh isi termasuk satu set gamelan jawa dan perhiasan juga habis terlalap api. Aku masih lagi ada yang ada yang1n ini, yang ada adalah yang tegalan, ada yang ada, Congrats ya! Ichir kacang, ichir jagung, ikir não bagi menganggungi api dengan kesukaan ringan, jadi saya para apa, karena saya belum gil-41 tidak seguridad outcomeWK. Dugaan sementara kebakaran dipicu adanya konsulating ars pendek listrik. Dugaan sementara kebakaran baru lari. Tolong warga semakin sholat tidak bisa membantu. Walaupun sholat itu belum selesai, namun setelah sholat untuk obayah itu sebagian banyak yang lari menutupi ini. Tapi tidak bisa membuat keberan apapun. Kami langsung menelpon dari Bia Damkar. Alhamdulillah sebenarnya Bia Damkar langsung datang. Cuma karena ini semua rumah terbuat dari papang kayu, semuanya tidak menutupi. Penanganan kita, Damkar khususnya, lalu sudah terbakar, tetap kanan-kiri yang ketamankan. Ini tidak ada rumah yang padat untuk, jadi hanya satu di lokasi. Tadi baru berangkat, pulang, setelah berapa yang lalu? Tidak 2 jam. Setelah 2 jam selesai ya? 3 jam, berarti 3 jam. Sekali lagi Pak, berapa unit yang dikerangkan? 3 unit dari pos 2, berangkat 2, sepertinya ada 1 unit. Kedualan siap memiliki rumah selamat dalam musibah ini. Kini keduanya akan menepati rumah saudara terdekat. Kasus kebakaran rumah masih dalam penyelidikan polisi. Tova Pradhana, JTV, Madiun.